Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bersama kami di naliyaro channel kali ini saya akan menyusul anak-anak saya yang akan tanyain ke masjid Oh lagi ngapain mereka ya jika mau main deket masjid ini ke masjidnya nih masih pagi mau ke masjid jam 9 mau ke masjid mau ngapain emang anak-anak jangan sampai mengotori masjid nih putnya main-main enggak karuan tuh si kecil lagi yang main besi tetanya ngapain Oh lagi memegang itu mau ngopel kali ya mau ngopel-ngopel emang mozini jarang ada yang membersihkan kalau enggak sengaja dibersihin bersihin way Oh sebenarnya lagi bersih bersih rajin Alhamdulillah kita memang harus membiasakan anak untuk ke masjid walaupun awalnya kemudian itu kadang-kadang malah kebanyakan main daripada ada sholat ya tapi setidaknya si anak terbiasa pergi ke masjid sehingga di hatinya dan pikirannya terpatri ada masjid jadi suatu hari nanti kalau sudah dewasa dalam pikirannya dalam hatinya tetap ada masjid jadi dia akan merindukan masjid Insyaallah mereka ternyata sedang membersihkan masjid walaupun ngopelnya ala kadarnya kali ya ngopelnya versi mereka enggak begitu enggak begitu bagus enggak begitu detil tapi setidaknya si DT deuna ada keinginan untuk membersihkan majid lumayan tadinya kotor jadi agak-agak bersih lah setidaknya kotorannya berkurang sampai 50-60 persen jadi kalau kita beribadah kalau kita ke masjid soal berjamaah pengajian atau apapun itu di masjid setiap hari bisa bersih tidak terlalu kotor minimal ya jangan sampai masjid seperti kandang ayam waduh itu mengerikan sekali jangan sampai begitu Hai dan kata Pak Ustadz orang yang membersihkan masjid itu pahalanya sangat besar Insyaallah mudah-mudahan kita bagian dari orang yang suka rajin dan hobi membersihkan masjid Amin orang yang rajin membersihkan masjid setidaknya orang yang rajin juga ke masjid untuk melaksanakan sholat sholat berjamaah yang lima waktu atau minimal ya maghrib bisa subuh lah berjamaah diusahakan suhu luhur dan asyar duhur dan asyar itu idealnya lalu si kecil pun adat-adatannya menyaksikan melihat teteknya membersihkan masjid mengopel lantai masjid mudah-mudahan kedepannya sederhana pun bisa semangat lebih semangat dan melakukan pembersihan dan tidak hanya melihatnya saja tapi juga bisa terlibat langsung untuk membersihkan masjid karena karena Pak Ustadz dulu pernah ada yang membersihkan masjid suka membersihkan masjid meninggal dunia nah Rasul tidak mengetahuinya karena tidak dikasih tahu sama sahabat setelah berperbihan Rasulullah bertanya kemana itu si bulan dia sudah meninggal ya Rasul lah kenapa tidak dikasih tahu kepada aku dia hanya seorang miskin dan hanya membersihkan masjid jadi kami kira tidak penting bagaimana meninggal atau tidak dan Rasul pun mengatakan kalau seharusnya kematian sebuah itu diberitahukan karena dia orang yang berjasa untuk membersihkan masjid dan Insya Allah mendapatkan hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah kita pun harus belajar untuk membersihkan masjid sehingga bisa mendapatkan hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat surganya nanti di akhirat Amin Ya Warabu Alamin si Teteh masih membersihkan masjid ya Alhamdulillah rajin walaupun topelnya mungkin tidak sebaik orang tua setidaknya bisa dan mau melaksanakan membersihkan masjid benar-benar selalu berjamah pun semakin semangat nah sudah selesai sepertinya membersihkan masjidnya Alhamdulillah lumayan cukup bersih ya mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan kepada yang lain untuk beribadah Amin waktunya kita pulang kita pulang nah ini ditutupin dulu gerbangnya supaya tidak ada binatang-binatang tidak ada ayam kucing yang masuk ke hojid nanti malah mengotori lagi ya suasana pagi ini jam sembilanan begitu cerah Alhamdulillah ini cuaca cerah sehingga orang-orang yang menjemur termasuk saya menjemur banyak pakaian bisa segera kering dan bisa dipakai lagi harum semerbak kita pulang semoga kebaikan CTT diterima sebagai amal ibadah yang memuji pahala berlipat ganda Amin Alhamdulillah 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 terima kasih semuanya telah menonton kami untuk hari ini semoga kalian selalu mendapat berkah dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih dan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di video sosial yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah